Baik, kembali lagi bersama saya disini, Wasir Tanjung, di channel Belajar Fisika. Nah, kali ini kita akan menyambung di materi tentang listrik dinamis. Pada pertemuan-pertemuan, kita sudah bahas bagaimana cara menentukan arus listrik. Jadi, arus listrik itu bisa ditentukan dengan menggunakan dua rumus. Yang pertama, I sama dengan Q dibagi T. Yang kedua, I sama dengan V dibagi R. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasannya, airnya itu hanya satu. Lampunya hanya satu. Sehingga hambatan yang terjadi pada rangkaian itu sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya lampunya lebih daripada satu. Maka hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Oke, jadi kalau pada pertemuan-pertemuan, lampunya itu, Ini tegangan, ya. Nah, lampunya satu. Sekarang kita lebih daripada satu. Misalnya bisa seperti ini, ya. Atau kita rangkai yang bentuk yang lain. Rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama, dia seri. Yang kedua adalah paralel. Kalau seri, dia seperti ini simbolnya. Nah, oke ya. Nah, simbol seperti ini adalah simbol lampu. Dan lampu itu pasti memiliki yang namanya hambatan. Oke. Nah, ini seri. Misalnya lampu ini R1-nya berapa, R2 berapa, R3-nya berapa. Gitu. Kalau paralel seperti ini. Dan saya yakin teman-teman semua juga udah pernah ya melihat. Atau mempelajari hal ini lah di sekolah ya. Tapi mungkin belum paham. Makanya datang ke channel sini gitu kan. Nah, kalau seperti ini. Namanya paralel. Nah, biasanya pertanyaan kan untuk menentukan arus listrik itu kan ini ya. I sama dengan V bagi R. Nah, pertanyaannya adalah R yang mana yang kita pakai. Kalau dia mengalir di seperti ini kan. Nah, ini ada tiga lampunya. Jadi, kita pakai R yang mana. Nah, makanya kita menentukan R total yang terlebih dahulu. Kalau untuk seri, kita tinggal tambahkan saja. Jadi, kalau R seri, rumusnya R1, R2 ditambah R3 dan seterusnya ya. Sampai berapapun nanti kita jadi soal. Kalau yang paralel, satu R paralel. Satu per R1 ditambah satu per R2 ditambah satu per R3 dan seterusnya. Tergantung di soalnya ada berapa lampu ya. Nah, ini adalah dua rumus penting yang mesti kalian ingat. Nah, contoh misalnya, lampu ini 1 ohm. Yang ini 2 ohm, ini 3 ohm. Ini V-nya sebandingan 20 volt. Nah, pertanyaannya berapakah arus listrik yang mengalir? Kan rumus arus listrik itu kalau diketahui tegangan listriknya, kita pakai rumusnya gini. Maka rumusnya kan V dibagi R. V-nya 20, ya kan? Nah, R-nya yang mana? Lihat, ini kan seri. Ini seri. Berarti tinggal kita tambahkan saja 1, tambah 2, tambah 3. Berarti 6. 6 ohm. Ini 6 ohm. Berarti 20 per 6. Atau kita mau sama-sama bagi 2 bisa 10 per 3 ampere. Nah, boleh seperti ini. Bagaimana kalau dia paralel? Contoh seperti ini. Paralel. Nah, ini. Ini lampunya nggak mesti 3, ya. Bisa saja nanti dia 2, bisa saja dia nanti hanya 4, ya dan sebagainya. Oke, angkanya sama, ya. Oke, nah V-nya 20 volt, nih. Pertanyaannya berapakah arus yang mengalir? Oke, ini simbol dari baterai, ya. Sambil baterai itu yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, rumusnya kan ini, nih. I sama dengan V bagi R. Nah, sekarang kita pakai R yang mana? Karena dia hanya ada rangka yang paralel, ini. Udah, kita masukkan saja ke rumusnya. Sama dengan 1 per 1, ya. Kita langsung masuk, ya. Kan ini kan sudah ada rumusnya, nih. 1 per 1, ditambah 1 per 2, ditambah 1 per 3. Nah, kemudian kita cari, nih. Angka yang bisa dibagi 1, bagi 2, bagi 3, tapi hasilnya tidak berkoma. Ya, kita bisa gunakan angka 6. 6 bagi 1, 6. 6 bagi 2, itu 3. 6 bagi 3, itu 2. Oke, kalau sudah, tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, berarti 11. Nah, oke. Apakah ini yang langsung kita masukkan ke sini? Tidak. Karena ini baru 1 per RP. Kalau RP-nya, ya, kita tinggal balikkan saja. Berarti 6 per 11 ohm. Oke. Kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus I. Karena intinya I, 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 kan. I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 20. R-nya lah, 6 per 11. Cara pembagiannya, yaudah. Yang paling bawah kita naik ke atas. Berarti 20 dikali 11 dibagi 6. Nah, boleh kita sama-sama kecilkan ya. Sama-sama bagi 2, misalkan, berarti 10 kali 11 dibagi 3. Atau 110 per 3 ampere. Nah, begini jawabannya. Ya, kalau kita mau sederhanakan lagi, bolehlah. Ini 3, ya. 30 koma sekian. Ya, 30 koma sekian. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan 10 per 3, ya. Ini kan 110 per 3. Berarti, ini lebih besar nih arusnya. Berarti, kalau kita pengen arus risik itu besar, yang mengalir pada lampu, maka kita susun, kita rangkai lampunya secara paralel. Makanya, di rumah-rumah kita, ya kan, itu susunannya itu paralel tuh, bukan seri, ya kan. Nah, sekarang ada tantangan berikutnya. Dimana kalau seandainya di rangkai lampu itu tidak hanya seri saja, atau paralel saja, tapi dia gabungan. Misal, seperti ini. Nah. Oke. Kalau seperti ini bagaimana nih? Ya. Sama nih. 2. Oke. Bagaimana cara mengejarkan soal seperti ini? Dengan angka yang sama, ya. Nah. Yang ditanya berapakah nilai i-nya? Oh iya, ini kan mungkin kalian bertanya ya. Kok ini ke kiri geraknya? Kok ini ke kanan? Ya. Patokannya itu cari garis yang panjang. Karena yang panjang ini merunjukkan kata positif, apa, simbol positif. Yang pendek itu yang negatif. Nah, ini juga nih. Positif, negatif. Kita tahu, bahasanya, arus listrik itu mengalir dari kutu positif ke kutu negatif. Makanya, alirannya ke kanan, ya kan, ke kiri. Oke. Kita lanjut ke sini. Maka, cara mengerjakan ini, kita cari dulu mana yang dia itu berpasangan 2. Minimalnya 2 pasangan. Kalau yang 1 ini kan dia sendirian, ya. Berarti nggak bisa kita jumlahkan dulu. Nah, tapi ini sama ini kan ini berdua, nih. Nah, maka kita jumlahkan dulu. Karena ini paralel, berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. Angka yang bisa kita bagi itu yadah 6, 6 bagi 3, 2. Eh, terbalik, ya. 6 bagi 3, 2. Tambah 6 bagi 3, 2. Berarti 5 per 6. Nah, jangan lupa, RP-nya kita balik. Jadi, 6 per 5 ohm. Oke. Berarti, gambar yang ini, kita sederhanakan bisa jadi seperti ini. Ya. Ini adalah 1 ohm. Ini adalah 6 per 5 ohm. Oke, ya. Karena ini udah seri. Kalau udah seri, udah. Kita tinggal jumlahkan saja. Berarti, I sama dengan V dibagi R. V-nya 20. R-nya yang mana? Nah, nanti kita jumlahkan. 1 ditambah 6 per 5. 1 ditambah 6 per 5 berapa? Kita bisa seperti ini, ya. 6 per 5 ditambah 1. Caranya, 5 kali 1. 5, 5 ditambah 6. 11. Berarti 11 per 5. Nah, jadi, cara kalinya, 5 kali 1 ditambah 6 per 5. Nah, gitu ya. 11 per 5. Jadi, 11 per 5. Kita bisa tinggalkan ke atas. 20 per 5, 11. Berarti, 100 per 11. Nah. Wah, berarti, angkanya berbeda juga nih, dengan yang ini. Oke, ya. Mengapa ini jadi berkurang angkanya? Ya, karena ada serinya. Jadi, kalau kita paralelkan semuanya, ya kan? Itu harusnya akan semakin besar lagi. Oke, gini caranya. Sekarang saya kasih challenge, ya, kepada teman-teman semua. Kalau seperti ini, gambarnya. Oke. Kemudian, saya hapus. Nah. Oke. Kalau semuanya 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, dan V-nya 20 volt, berapakah arus yang mengalir? Yang bisa jawab, silakan tulis di kolom komentar. Kalau benar, berarti kalian sudah paham. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.